Halo teman-teman, Mirsa Stehoffi Bisnis, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Fibisnis untuk hari ini. Harga minyak peta WTI di bursa Nimex pada awal jam perdagangan sesi Amerika Segat hari Kamis berusaha kembali naik ke arah 72 USD, diperdagangkan di sekitar 71.90 USD per barang. Namun dalam jam perdagangan sesi Amerika Segat selanjutnya, harga minyak peta WTI turun ke sekitar 70.840 USD per barang karena ketakutan akan perlambatan ekonomi global dan karena Uni Emirat Arab tidak mendukung pemangkasan produksi minyak mentah. Meskipun demikian, harga minyak peta WTI berhasil naik kembali ke sekitar 71.34 USD karena melemahnya USD. Indeks dolar Amerika Serikat berbalik turun 0,12% ke bawah 103 di sekitar 102.915. Ekspor WTI telah naik dua kali lipat dalam tiga minggu terakhir. Hal ini membuat harga minyak peta WTI tetap tertopang. Ditambah lagi bersamaan dengan pemangkasan produksi oleh Arab Saudi dan Rusia yang memperpanjang pemangkasan sebesar 1 juta barel dan 500 ribu barel sampai ke bulan Agustus. OPEC Plus mengadakan event di industri minyak mentah pada hari Rabu dan berkomentar bahwa katal minyak mentah terbesar di dunia ini akan tetap berusaha untuk mendukung pasar minyak mentah yang stabil dan seimbang. Meskipun demikian, perlambatan ekonomi global sebagaimana yang terlihat dalam rilis data PMI manfaat dan jasa membatasi kenaikan harga minyak mentah. Support terdekat menunggu di $70.39 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $69.46 USD dan kemudian $68.54 USD. Resisten yang terdekat menunggu di $72.34 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $73.27 USD dan kemudian $74.47 USD. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Hibis!